Terima kasih loh itu di share di grup LTK kalau nggak salah ya Iya kan disitu ada dokter Ahmad segala tuh Pak Dibyo Iya betul Pakai ini aku share Pak Tumben ini kok ada Kak Feri share di LTK Iya selalu Kan saya kakaknya dokter Ahmad Pak Dibyo Oh iya 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 Itu berkali-kali itu kan dia lupa Nanti share screen ya Kak Lovelin Sudah Pak Dibyo udah lovelin jadikan co-host Saya buka dulu ya selamat pagi sahabat-sahabat semua selamat hari Kartini Buat semua perempuan hebat dan tidak hebat Bukan hanya untuk perempuan hebat Apapun perempuannya Iya apapun Anda dimanapun Anda dalam kondisi apapun Anda saat ini Bagi yang perempuan selamat hari Kartini adalah hari untuk kita semua Habis gelap terbitlah terang Jadi gak cuma yang ada di dalam terang yang diberi selamat Tapi mereka yang saat ini masih dalam kegelapan Selamat hari Terbit terang Iya habis gelap terbitlah terang Saya jadi sangat tertarik tadi pagi saya bicara dengan Dengan si kesayangan kan Sebetulnya perempuan itu apa sih gitu kan Bagaimana sih Kenapa kita bisa disebut perempuan Mungkin nanti operat bisa Kita minta perempuan mendeskripsikan dirinya Apa yang menjadikan dirinya perempuan gitu kan Ya pagi ini menarik menurut saya Karena pagi ini Pak Dipyo justru memilih Memilih topik yang berlawanan dengan hari Kartini Pagi ini Pak Dipyo akan berbicara tentang peran ayah dalam keluarga Ini satu topik yang berulang-ulang Cuman sayangnya belum masuk ke dalam benak laki-laki ya Pak Dipyo ya Baru keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri Untung-untung masuk telinga ya Karena anak lewat doang di depannya gitu kan Gapakan sampai masuk ke telinganya Ya semoga pagi ini kita bisa menyangkau banyak laki-laki Dan membangkitkan semangat mereka Untuk benar-benar hadir dalam kehidupan anak-anaknya Silahkan Dan kita akan dipandu oleh Kak Meli dan Teyanti Cik Meli dan Teyanti Berdua mandunya ya Silahkan Mbak Dipyo Silahkan Cik Meli kebalik Silahkan Cik Meli Salah Silahkan Cik Meli Enggak Ya kalau benar-benar ini hari Kartini Jadi saya diliburkan langsung ke Pak Dipyo Kan saya happy itu Silahkan Cik Meli Maafkan aku Oke terima kasih banyak Selamat hari Kartini Ya buat ibu-ibu yang hari ini hadir Ya ibu Kartini Tolong nanti lihat di dalam grup ini Siapa bapak-bapaknya Tolong say thank you sama bapak-bapaknya ya Bahwa Kartini ada karena Peran dari bapak-bapak juga gitu Jadi sekali lagi Saya sangat-sangat Berterima kasih kepada Almarhum Bapak Daud Yusuf ya Jadi ketika saya dikasih Satu buku oleh Bapak Daud Yusuf Itu judulnya adalah Satu Abad Ya seratus tahun R.A. Kartini Nah dari buku itu Yang saya dapatkan Kesimpulan yang sangat luar biasa Itu adalah Kartini itu Mengajak kita Ya mengajak kita tuh keluar Ya menjadi perempuan yang merdeka Merdeka disini betul-betul Merdeka yang sesungguhnya Bagaimana sih seorang perempuan itu Bisa merdeka Bisa nyaman Bisa berkarya Bisa melakukan apa saja Ya tentunya yang positif Itu bisa dapat dukungan penuh Dari pasangan kita Karena apa Karena perempuan itu cerdas Ya jadi sekali lagi Apa yang diperankan oleh R.A. Kartini Apa yang diperjuangkan Beliau tidak memperjuangkan Dengan senjata Beliau bukan pahlawan yang bersenjata Tapi dia jauh lebih hebat Ya daripada bersenjata itu tadi Bagaimana Dia memperjuangkan emansipasi Yang ternyata banyak dilenceng Bukan di Diarahkannya yang salah Jadi emansipasi Ya emansipasi melenceng ya Jadi emansipasi disini Bukan hanya sekedar Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki Perempuan juga bisa Terus berapa banyak Kursi yang ada di dalam DPR dan lain-lain Itu bukan sekedar itu ya ibu-ibu Bahwa yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini Itu adalah Kemampuan seorang perempuan Di dalam mengambil keputusan Ini dalam sekali Sangat dalam sekali Jadi kemampuan di dalam Mengambil keputusan Nah bagaimana seorang perempuan itu Mampu mengambil keputusan Ya Maka perempuan itu harus menjadi Perempuan yang cerdas Nah supaya bisa cerdas Bagaimana Berarti perempuan itu Mesti masuk Ya Mesti ke sekolah Jadi kesempatan perempuan Untuk mendapatkan haknya Untuk belajar Seperti Yang didapatkan oleh Kaum laki-laki Itu yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini Ya Jadi perempuan yang cerdas Itu bukan perempuan yang Cuma hanya pintar di otaknya doang Tapi juga harus punya Hati yang baik Ya Jadi ini dalam sekali Apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini kita Ya Jadi mulai hari ini Kalau buat siapapun Yang mendengarkan hari ini Ya Khususnya buat ibu-ibu Kejarlah kebebasan itu Dengan kecerdasan Ya Kecerdasan yang kita siapkan Ya dengan adanya Kultur parenting Seperti ini Nah hari ini Saya berterima kasih banyak Kepada Pak Sudibio Dan bapak-bapak yang lain Pak Bagus Yang telah Terutama buat suami saya Suami saya itu luar biasa sekali Memberikan saya kesempatan Ya Untuk bisa berkarya Dia tidak pernah bertanya Apa yang saya dapatkan Ketika saya ada di luar Tapi dengan segala cara Dia memberikan saya support Ketika saya jatuh Dia membesarkan hati saya Ya Jadi luar biasa Dan juga kedua putra saya Terima kasih Hari ini kita akan dengarkan Bagaimana sih peran ayah Ya Peran ayah Dalam membantu Kartini-Kartini Yang ada di dalam rumah Pak Sudibio 25 menit saya berikan Jangan lebih ya Pak Jangan pura-pura Nggak ingat nanti Nanti berusaha berit ya Oke Terima kasih banyak Silakan Pak Divio Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Waalaikumsalam Selamat sejahtera Untuk kita sekalian Pertama Saya tentu mengucapkan Selamat Hari Kartini Ini Luar biasa Semoga Bisa menginspirasi Semua ibu-ibu ya Dan juga bapak-bapak Saya terima kasih ini Banyak bapak-bapak Kakak-kakak Yang hadir Dan terutama Ini ada Kak Bagus Ini kalau saya Kepleset Bisa ditolong Beliau Saya share screen Baik Peran ayah dalam pengasuhan Jadi Flyernya Tunggu tulis Pertumbuhan ya Tapi disini Saya coba Saya ganti pengasuhan saja Karena kalau Dalam pengasuhan itu Ada dua unsur Yang penting Ada tumbuh Dan kembang Takutnya nanti Kalau membaca Pertumbuhan saja Nanti Dikira bapak-bapak Melihat pertumbuhannya saja Tapi tidak melihat Perkembangan Anaknya Nanti saya disemrit oleh Kak Yandi Yang sering Bicara tubuh Kembang anak Nanti Sama Kak Bagus Wah ini gimana Ini kok bapaknya Hanya lihat Pertumbuhannya Tapi perkembangannya Tidak dilihat Baik Dalam Perubahan sosial ini Ini Kita sudah tahu persis Bahwa Kartini-kartini kita itu Dulu kan Diidentikan selalu di rumah Selalu di rumah Sehingga Bertanggung jawab penuh Terhadap pengasuhan anak Kemudian Ayah diminta Bekerja Mencari nafkah Tetapi kan Semuanya sekarang Sudah bekerja Jadi ini Harus juga dimengerti Ini bahwa Sekarang ibu-ibu Juga bisa bekerja Dan seharusnya bekerja Ya kalau punya kemampuan Ya bekerja Gitu ya Gak seperti dulu Kenapa ibu-ibu Harus sekolah Kan nanti kan Di dapur juga Jatuhnya Tapi kan sekarang kan Enggak Jadi ibu-ibu Bisa bekerja Itulah Jadi Jadi nanti Saya tulis Beberapa pendapat Ahli Tapi Sederhana saja Ini hanya untuk Bacaan saja Nanti kalau Sempat dicari Dari mana Kita lihat Bahwa 80% Laki-laki Dewasa dan remaja Di dunia Itu akan menjadi Allah Akan menjadi Ayah 80% Memang ada yang Tidak menjadi Ayah ya Karena senang Menjumblu sampai Akhir Juga ada Jadi 80% Jadi 80% Itu akan menjadi Ayah Termasuk saya lihat Datanya di Indonesia Juga sekitar 80% Itu akan menjadi Ayah Namun data Ini dari State of the world Fades ya Ini Time for action Jadi ini Laporan dari itu Bahwa data Menunjukkan bahwa Perempuan Masih mengalokasikan Sampai saat ini Tiga kali Lebih banyak Dibanding laki-laki Untuk merawat Anak-anak di rumah Untuk mengasuh Anak-anaknya Di rumah Itu masih Tiga kali ya Kalau Jadi masih jauh ya Jadi cita-citanya kan Kita bisa mengadakan Co-parenting ya Artinya pengasuhan Bersama Terhadap anak Tapi ternyata Memang Laki-laki itu Masih sepertiganya Saja Yang acuh Terhadap pengasuhan Nah Ini Memang Ayah ini Memiliki peran yang Sangat penting ya Dalam perkembangan Anak usia dini Meskipun perannya Agak berbeda Dengan peran ibu Yang memang Agak berbeda Keduanya memberikan Kontribusi yang Sangat besarnya Dalam perkembangan Anak usia dini Kalau ibu Itu kelekatannya Itu otomatis Sudah terjalin Sejak anak Berada dalam Kandungan Kemudian Menyusui Sedangkan Ayah ini Harus mampu Membentuk kelekatan Jadi kalau Anak itu Tidak pernah dekat Dengan anaknya Itu akan Sulit Tidak seperti Ibunya Kalau ibunya itu Menyusui Menyayang-nyayang Memeluh pada Anaknya Nah kalau ayah Acu-acu terus Selalu melakukan Pembiaran Terhadap anaknya Yang penting Anaknya pulang Sudah ditegur ibunya Tenang Ayahnya Nanti Akan sulit Mendapat Kelekatan Kelekatan Dari seorang Anak-anaknya Itu Secara umum Sebenarnya Banyak yang Gak ambil peran Dari ayah Dalam keluarga Selain Bercari nangka Juga sumber Pelindungan Karena hal-hal Yang lain itu Menyangkut tentang Kesejahteraan Psikologisnya Kemudian Sikap Kepibadian Motivasi Dan kemudian Jenis pekerjaan Itu kalau ditanya Itu anak itu Walaupun Sama ayahnya Kurang dekat Siapa yang diidolakan Masih ayahnya Saya pengen Seperti ayah Tapi jarang ya Saya nanti Kepingin seperti Ibu Itu Jarang ya Bu Kak Yanti Jarang ya Ditanya Nanti seperti apa Saya pengen Seperti ayah Walaupun Ayahnya Jarang mengasuh Karena jarang Jadi dirindukan Pak Dityo Kayaknya Gak adil ya Kak Yanti Kayaknya Sapul Mesti bikin Ayahnya tering lupa Kalau punya anak Itu ada Ada surat yang Keren banget Tentang Ayah Lupa Iya Betul Ayah Ayah Lupa Kalau anaknya Masih kecil Jadi Nuntutnya Dewasa Gitu kan Tadi Ya betul Apa yang disampaikan Kak Yanti Itu jangan sampai Anak itu Yatim Sebelum waktunya Gitu ya Karena Betul kan ya Kak Yanti Jadi jangan sampai Merasa yatim Ini kreatif Dalam arti Bukan arti Yang sebenarnya Tapi Dan Indonesia Tanpa ayah Itu sudah parah Sekali ya Cimeli ya Ya Jadi ada perasaan Dia sudah Sudah merasa yatim Gitu ya Sudah perasaan Gitu ya Jadi karena apa Karena ketiadaan Peran ayah tadi Baik secara fisik Maupun psikologis Ini akan Terdapat Perkembangan Anak itu ya Ayah mempunyai Karakteristik Yang khas ya Peran Dan keterlibatan Ayah dalam pengasuhan Anak usia dini Itu mempunyai dampak Dalam Tadi ya Terhadap Fisik motoriknya Aspek emosional Kognitif Sosial Jadi saya minta Ini Ayah-ayah Ini yang kemudian Nanti mendengarkan Ini baik Langsung Maupun nanti Lewat Youtube Ingat Luangkan waktumu Walaupun sebentar Ya Luangkan waktumu Karena Kalau tidak Banyak waktu Quality time Juga penting ya Kualitas Dari Ketemuan Anak itu Menjadi penting Supaya Anak-anak Kita itu Jangan merasa Menjadi yatim Jadi merasa Mencari bapaknya Dimana Seperti lagu itu Ingat lagunya ya Dimana Adanku Cari Aduh itu Dicari-cari kan Ayahnya ada Tapi masih Menyanyi lagu Ayah itu Nah ini peran Ayah apa Kata para ahli ini Supaya ini Jangan dikatakan Saya yang ngomong nih Nanti itu Cari Cari aja bukunya Beberan Ahli itu Mengatakan gini Sangat kontribusi Pada rasa aman Anak Anak itu Merasa aman Ayah itu Memberikan Lebih keamanan Oh ada ayah ini Jadi Merasa terlindungi Banget gitu ya Gitu ya Pendekatan ayah Penyelesaian masalah Itu dia Melakukannya Secara Problem solving Selalu Apa namanya Memecahkan masalah Sehingga Biasanya Ini Kalau Kedekatan ayah Itu tinggi Maka Kedekatan emosi Dari anak itu Biasanya Juga tinggi Biasanya Ini Kak Bagus Yang arti Tentang Kedekatan anak Multiple intelligence Dan sebagainya Menangkat Meningkatkan Kenyamanan diri Kepercayaan diri Kepotensi sosial Keterampilan sosial Anak Dan sebagainya Ini Karena gini Misalnya begini Kalau anak Perempuan itu Kalau ibunya Yang menghasuh Itu misalnya Mau naik tangga aja Mesti dilarang Eh jangan naik tangga Jangan naik tangga Nanti jatuh Jadi kepercayaan diri Bagaimana Saya pernah Ngikutin Jutuh saya Wah ini Kakek yang baik Ini ya Sekolahnya Waktu selesai sekolah Kan ada Halaman bermain itu Ada tangga Melingkar Nah jutuh saya Waktu itu Tiga setengah tahun Dia pengen naik itu Sama pengasuhnya Pembantunya itu Eh jangan Jangan Tapi saya bilang Eh biarkan dia naik tangga Ini perempuan Eh Nanti saya yang tanggung jawab Kakeknya yang tanggung jawab Karena apa Saya ingin memberikan Dia punya kepercayaan Diri yang kuat Supaya dia naik tangga Seperti yang laki-laki itu Melingkar itu Tidak apa-apa Nanti dia Supaya kalau dewasa Memang Memang tangga ada yang Untuk laki-laki dan perempuan Ya kan Ya kan gak ada Gak ada tulisannya Tapi persepsi Kayanti nanti dulu Biar Pak Dino selesaikan dulu Ini ya Biar 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 Tapi Tapi saya seneng Saya seneng ini Di intrusi Kayanti itu Juga membantu saya ini Jadi memang Persepsi Pembantunya Kalau ada sesuatu yang Seperti laki-laki Dikerjakan Itu dianggap Gak pantas Padahal itu Membantu dia Ada kecerdasan-kecerdasan lain Yang Harus dia miliki Seperti nanti Dia nendang bola Jangan boleh Eh jangan nendang bola Ini kerjaan laki-laki Jadi bola Berjenis kelamin ya Jadi Kalau oleh Kak Bagus Bisa si sempit itu Nanti Gerakan kakinya Tidak lincah Jadi setiap saya Gan terjejak Sengaja itu Tiga tahun Tiga tahun Saya selalu naik Yang tangga melingkar Yang orang Laki-laki pun ada yang takut Naik ke situ ya Seumuran dia itu Karena melingkar itu Tapi saya jagain Supaya dia Kalau kepleset Tidak terumah Karena pernah kepleset Kakinya nginjak itu Gak pas di Anak tangganya Kan jaduk Itu kan mau jatuh Saya bilang Gak apa-apa Ini Gak apa-apa Ini Tapi yang penting Fokus Fokus apa Kan gak tahu Anak tiga setengah tahun Anak tiga setengah tahun Gak tahu Saya lupa bahasanya Maksudnya Fokus itu gorengan apa Lucu Nah jadi ini Kakeknya kepinteran Iya Jadi Kita keliru ngomong Kadang-kadang Guru fokus Dia bingung Jadi Tapi kan kita Tidak boleh ngomong Bohong Jadi kan berusaha Ngomong betul Sambil Anak-anak Paham kok Lebih pintar Karena kakeknya Pinter Jadi nanti Supaya dia tahu Kakinya itu Menginjak kemana Dan Matanya itu Gak kemana-mana Pada saat dia Ini ya Karena dia kan Saking senengnya Kan pengen cerita Ke teman laki-lakinya Yang gak mau naik Itu Kayak gitu Jadi kakinya itu Nginjak tidak pas Pada anak tangga itu Dan itu Kalau kepleset Bisa kapok itu Bisa gak Mau naik lagi Nah itu Harus ditimbulkan Kepercayaan Itulah Sepertinya Kalau laki-laki Pasti mendorongnya Ke arah situ Biasanya Kalau ibunya Pasti Ya udah Lain-lain lagi Laki-lain Biasanya Biasanya Kalau Kak Lafle Kebanyakan Tipenya Enggak Kebanyakan Gitu ya Kak Yanti Iya kebanyakan Nah itu Jadi kemudian Yang berikutnya Itu Dia kalau Memiliki Kenyamanan diri Self-esteemnya Itu bisa tinggi Kemudian memiliki Kencuran Lebih sedikit Merasa depresi Jadi kalau Terlindungi Karena dalam Fungsi keluarga Itu kan ada Fungsi perlindungan Selain fungsi kasih sayang Dan terlalu Ada fungsi perlindungan Kalau dia diperoleh Dari ayahnya Itu Dia merasa Tidak akan depresi Karena kadang-kadang Orang itu menganggap Sosok ayah itu Menyeramkan Kalau anak itu Kadang-kadang suka Telepon ke Asistennya Eh Ayah ada di rumah ya Kalau ayahnya di rumah Itu mau masuk rumah Itu bingung Harus lewat mana Jadi dikira Ayahnya itu Kayak harimau Gitu Atau gimana Nah ini yang Gak boleh Jadi nanti Bisa depresi Karena ayahnya Terlalu disiplin Mungkin Atau terlalu garang Itu di mata Ngertinya Hanya menegur Saja ya Jadi seolah-olah Anak ayah itu Penegak disiplin aja Polisi Ya polisinya Di rumah Ini jadi persoalan Karena ibu itu Suka begitu Ayah itu Gimana sih Anaknya Bikin agak murut Nah itu Jadi nanti Waktu membuatnya Itu tidak Pengasuhannya Serah positif Tapi hukumannya Bukan hukuman positif Itu jadi anak Jadi trauma Jadi merasa depresi Kepada ayahnya Jadi ini Ini jadi Persoalan Kemudian memberikan Pelindungan psikologis Ketidakmampuan Ngesekan diri Ketika menjalani Masa remaja Dari masa remaja Ini juga penting Pendampingan Dari ayah ini Anak saya Perempuan itu Kalau curhat Justru ke saya dulu Bukan ke ibunya Kalau ke saya kan Saya tahan Mendengarkan Tahan Dengarkan Lihat Baru sebentar Nah ini Anak jadi Merasa Di Dihakimi Sebelum dia Selesai bicara Jadi Dia kurang Saya juga masih Gitu kok Itu ya Jadi Anaknya Jadi Merasa terhakimi Atau Merasa terlindungi Jadi Anak itu Biarkan aja Cerita kepada Ayah itu Lebih bagus Daripada dia cerita Ke orang lain Jadi cerita ke kita Waktu milih pacar Juga gitu kan Pak ini yang Begini Yang satu Begini Dia sebenarnya Bagus Tapi dia agak Bau sekali Ini yang bau Dia diceritakan Wah ini Kamu Itu bau Apa kasih sayangnya Kalau bau Kan bisa diobati Nah ini Ini ada contoh Kalau kita Sudah dekat Itu Anak-anak Kita itu Bisa cerita Ke kita Termasuk Hal-hal Yang merasa Pribadi Bagi dia Kemudian Ini memiliki IQ yang tinggi Kapasitas Bahasa Kognitif Lebih baik Kemandiran Eksplorasi Anak Di luar Dunia Ibu-ibu Jadi dia bisa Eksplorasi Lebih lanjut Ini banyak sekali Saya ada Selain jalan lengkap Tapi saya Yang penting aja Nanti kalau perlu Yang lengkap Saya bisa kirim Ke kawan-kawan Kemudian Dari perspektif Anak ini Keterlibat Anak Diasusahkan Dengan Keterjaan Kesebalik Bagi anak Untuk melakukan Sesuatu Kepedulian Dukungan Dan Anak Yang ayahnya Terlibat Itu Akan memiliki Kemampuan Sosial Kognitif Lebih baik Serta Kepertahan Diri Yang seperti Tadi Tapi ini Kemudian Keterlibatan Anak Dalam pengasuhan Secara positif Berkualasi Dengan Kepetensinya Inisiatifnya Kematangan Sosial Dan Tata hubungannya Bahwa Partisi Langsung Pria Dalam Pengasuhan Anak Membaga Perkembangan Perkembangan Prilaku Pro-sosial Yang lebih Baik Pada Anak Dalam Perspektif Remaja Remaja Memiliki Kelakatan Dengan Ayah Memiliki Interaksi Yang minimal Konflik Dengan Teman Sebayanya Jadi Kalau Ada Anak Anak Sering Konflik Dengan Teman Sebaya Itu Biasanya Kehilangan Sosok Ayahnya Jadi Dia Pengen Jadi Engganggu Sana Engganggu Sini Teman Saya Meneliti Ini Ada Hubungannya Dengan Kehilangan Sosok Ayah Jadi Ini Sebenarnya Banyak Teori Yang penting Kehangatan Bimbingan Serta Pengasuhan Yang diberikan Ayah Memprediksi Kematangan Mural Perilaku Pro-sosial Perilaku Positif Yang dilakukan Baik oleh Anak Perempuan Maupun Anak Laki-laki Jadi Ini Penting Sekali Sekali lagi Peran Ayah itu Menjadi Penting Tapi Supaya Jangan Terlupakan Nah Kalau Untuk Keluarga Bagaimana Terhadap Ibu-ibu Ingat Ibu-ibu Itu Being Being a mom Is Doing A thousand Task At the Same Time Ibu-ibu Itu Multitasking Jadi Soalnya Ayah itu Harus Mampu Membantu Ibu Untuk Istirahat Jadi Ibu itu Jangan Apa-apa Itu harus Ibu Ibu-ibu Seribu Pekerjaan Dalam Satu Waktu Bisa Diselesaikan Tapi Ayah Itu Harus Ide Ide Jualan Sakul Ini Boleh Untuk Ayahnya Ayo Bantu Nah Gitu Jangan Suhatir Kepada Ibunya Ibu itu Superwoman Tapi Tidak ada Superman Tapi Malah Superwoman Tapi Jangan Dibebankan Semuanya Ayah Harus Menjaga Suasanya Damai Dan Lebih Bersyukur Jangan Menimbulkan Lagi Persoalan Ke rumah Ibu Udah Ruwet Udah Gini Dan Sebagainya Tapi Ayah Malah Membantu Suasana Ruwet Masalah Kantor Dibawa Ke rumah Yang Gak Penting Gak Usah Itu Urusannya Sendiri Saja Dengan Kantor Kalau Yang Baik-baik Ceritakan Ke istrinya Kalau Yang Gak Usah Cerita Kemudian Ayah Harus Bisa Memberi Ruang Fisik Dan Emosional Kepada Ibu Kalau Ayah Sakit Itu Ibu Buas Ibunya Luar Biasa Kepada Ayahnya Tapi Kalau Ibunya Sakit Karena Ayahnya Pergi Pengalaman Itu Kalau Pengalaman Banyak Buanget Pasti Tinggal Merokok Jadi Memang Ini Harus Ada Take and Give Jangan Semua Ini Akan Selesailah Oleh Ibunya Ayah Dapat Berinisiasi Mengatur Ulang Apa Yang Perlu Dita Lima Menit Lagi Ya Pak Oke Ayah Dan Ibu Bisa Melakukan Kerjasama Dalam Pengasuhan Nah Yang Penting Koparenting Itu Menjadi Sangat Penting Jadi Kerjasama Dalam Pengasuhan Tadi Kan Ada Pendapat Pendapat Ahli Yang Jangan Untuk Lagi Nah Ini Tiga Hal Yang Penting Untuk Ayah Ini Saya Ambilkan Pada Waktu Peringatan Hari Ayah 2017 Saya Diminta Itu Oleh Dibut Waktu Itu Untuk Peringatan Hari Ayah Tiga Hal Yang Penting Itu Ayah Cobalah Perhatikan Gizi Ikut Aja Memperhatikan Itu Kalau Enggak Salah Itu Menyatakan Apa Itu Namanya Eat Play And Love Jadi Eat Play And Love Jadi Stimulasi Itu Kalau Anak Anak Itu Disamakan Dengan Bermain Supaya Sekolah Itu Harus Ada Bermain Jadi Eat Play And Love Itu Perhatikan Gizinya Stimulasi Lakukan Stimulasi Yang Baik Sesuai Umur Perkembangannya Dan Kemudian Sayangi Jadi Ayah Lakukan Tiga Hal Ini Saya Kira Sebagai Penutup Daripada Saya Disemprit Lama Lama Ini Saya Ambilkan Dari Grim Wazil Ini Ayah Mengejarkan Sekali Lagi Mendorong Kebebasan Secara Umum Ayah Kadang-kadang Ayah Cenderung Kurang Protektif Dihanggap Oleh Ibu Tengah Kadang-kadang Ibu Tengah 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 Ayah Ayah Biar Tengah Nanti Kan Bisa Sendiri Kurang Protektif Tapi Memang Itulah Sifat Dari Ayah Mendorong Eksplorasi Dan Pengambilan Risiko Itu Selalu Dilakukan Karena Supaya Percaya Diri Lebih Kuat Karena Kalau Ibu Jaring Mengambil Risiko Kalau Ayah Sering Untuk Mengambil Risiko Tapi Kalau Saya Kak Lovely Percaya Suka Mengambil Risiko Juga Kemudian Banyak Disclaimer Dari Lovely Pagi ini Iya Tapi Kenapa Dari Tadi Dia Sebutnya Lovely Terus Sini Kalau Kecameli Kecameli Enggak Berani Serkan Merupakan Model Perilaku Yang Agresif Atau Asentif Jadi Ayah Itu Sebagai Panutan Jadi Makanya Ayah Itu Harus Bisa Bertindak Sebagai Ayah Bisa Sebagai Teman Bisa Sebagai Gurunya Juga Mentornya Sebagai Ini Karena Ayah Itu Akan Jadi Panutan Nanti Akan Rule Model Daripada Anak Anak Itu Karena Terutama Kalau Melakukan Perilaku Agresif Dan Ini Ayah Itu Kan Suka Gitu Eh Hati Hati Tapi Kalau Pergi Ayah Pergi Saja Pintunya Ditendang Nutupnya Anaknya Ikut Kalau Pergi Nanti Nendang Pintu Nutupnya Tangan Makanya Kelakukan Ayah Harus Hati Hati Ayah Mengelaskan Pandangan Anak Ayah Mengenalkan Dunia Luar Melalui Pekerjaan Mereka Ayah Mengelaskan Pendisiplin Yang Tegas Hanya Membeli Sedikit Permakluman Cenderung Menuntut Banyak Diri Anak Mereka Ini Yang Perlu Di Warning Jangan Pendisiplin Bagus Tegas Itu Bagus Tapi Yang Mendidik Karena Ayah Adalah Model Laki-laki Tidak Ada Laki-laki Model Lain Selain Ayah Kalau Tidak Ada Model Harus Memodelkan Orang Seperti Ayah Jadi Kira-kira Begitu Untuk Melengkapi Hari Kartini Ini Mudah-mudahan Peran Ayah Itu Juga Sangat Penting Untuk Dalam Menghasilkan Saya Kira Itu Terima Kasih Kepada Semuanya Nanti Mohon Masukkan Juga Karena Kita Selalu Belajar Kalau parenting Itu kan Selalu Belajar Kemarin Kan Disampaikan Dari Kak Yanti Selalu Belajar Karena Parenting Itu Adalah Ilmu Jadi Saya Belajar Terus Gara-gara Dikejar Oleh Serikan Di Tiga Orang Ini Saya Tiap Kali Baca Terus Terima Kasih Ini Saya Langsung Stop Sharing Supaya Tidak Bebannya Berat Terima Kasih Oke Terima Kasih Banyak Pak Yanti Yang terlintas Di dalam Benak Saya Saya Membayangkan Waktu dia Kecil Nakal Setengah Mati Pak Dibion Saya Nakal Iseng Banget Iseng Banget Iseng Kelihatan Ya Oke Kita Bicara Bahwa Kebayang Bahwa 80% Anak Anak Laki Laki Itu Akan Menjadi Calon Ayah Calon Ayah Disini Bagaimana Ayah Harus Menjadi Seorang Yang Mampu Mampu Melekatkan Hubungan Ini Tugasnya Cukup Berat Selama Ini Ayah Dijadikan ATM Sama Si Anak ATM Jadi Bukan Salah Anak Karena Anaknya Nggak Ngerti Kalau Ayahnya Itu Bagaimana Melakukan Pendekatan Tidak Ada Sedangkan Kalau Ibu Mulai Dari Kandungan Sembilan Bulan Di Dalam Perut Itu Ibu Sudah Ngobrol Sama Anaknya Dia Sedih Dia Senang Bagaimana Sudah Diketahui Anaknya Mulai Dari Dia Di Dalam Kandungan Nah Ini Dan Satu Yang Saya Saya Agak Sedih Juga Bacanya Jangan Biarkan Anak Yatim Sebelum Waktunya Jadi Ini Jelas Sekali Akan Terlihat Kalau Orang Tua Khususnya Bapak Bapak Itu Tidak Berperan Padahal Kalau Tanpa Peran Dari Seorang Ayah Disini Kalau Saya Baca Dari Apa Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Bibio Itu Tadi Seorang Ayah Itu Memberikan Rasa Aman Bisa Membangun Rasa Percaya Diri Dari Seorang Anak Jadi Dia Merasa Punya Kenyamanan Diri Terus Dia Bisa Ayah Itu Bisa Memberikan Perlindungan Bayangkan Kalau Ayahnya Tidak Hadir Apa Yang Dirasakan Oleh Anak Anak Itu Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Pak Melengkapi Tadi Bagaimana Gentle Seorang Pak Sudibio Tapi Dia Takut Juga Tadi Dia Minta Pak Bagus Untuk Mendampingi Silahkan Kayaknya Pak Bagus Sudah Muka Audio Silahkan Baca Boleh Kalau Saya Dan Suami Terbalik Sama Sosok Ayah Yang Pak Dibio Paparkan Anak Kami Malahan Saya Yang Lebih Banyak Ngajar Ambil Risiko Manjat Berenang Kalau Dia Kejadu Dinding Tidak Masalah Tidak Terlalu Berbahaya Sedangkan Ayahnya Yang Lebih Yang Lebih Aduh Hati Hati Kawas Nanti Luka Dan Lain Karena Suami Keluarganya Kakak Beradik Laki Semua Apakah Nanti Akan Berpengaruh Kepada Tunggu Kebang Anak Perempuan Saya Ini Pak Dibio Yang Jawab Ahli Tapi Intinya Tergantung Daripada Kelekatan Tadi Atau Intensitas Dari Protektifnya Tadi Ayah itu Ayahnya Terlalu Protektif Ada juga Ayah yang Penuh Kekhawatiran Yang terbalik Sifatnya Daripada Istrinya Ada juga Apakah Tiap kali Teriak Padahal Dia itu Harusnya Sosok Lain Jadi Fatheringnya Itu Karena Ibunya Jadi Malah Fatheringnya Itu Karena Ibunya Bukan Kepada Ayahnya Harusnya Ayahnya Itu Di mata Anak Itu Ini Harusnya Bicara Suami Istri Lebih Baik Kalau Di depan Anak Itu Harus Terlihat Kompak Jangan Sampai Terjadi Konflik Antara Itu Antara Ayah Dama Ibunya Ibunya Begini Anak Yang Melarang Jadi Nanti Timbulkan Anak Itu Supaya Punya Kemampuan Untuk Mengambil Keputusan Suatu Saat Nanti Anak Bisa Percaya Diri Lebih Tinggi Tapi Kalau Ada Konflik Terus Ini Misalnya Ayahnya Enggak Boleh Padahal Ibunya Boleh Nanti Suatu Saat Anaknya Akan Bingung Ya Itu Jadi Yang Kedua Kalau Intensitas Tadi Tiba-tiba Anaknya Memilih Lebih Dekat Ke Ibunya Menurut Kepada Ibunya Nanti Akan Terbentuk Apa Yang Selalu Diajarkan Tadi Karena Pembiasaan Itulah Akan Membentuk Karakter Daripada Anak Itu Jadi Tidak Terlalu Masalah Cuma Bapaknya Jangan Sering Aduh Terus Kalau Memang Itu Tidak Terlalu Berbahaya Pada Mengenai Kepada Anak Daripada Kata-kata Jadi Ingat Apa Perilaku Yang Sebenarnya Itu Lebih Mengenai Di hati Anak Daripada Kata-kata Kalau Kata-kata Itu Tidak Terlalu Masuk Tapi Kalau Dengan Perbuatan Itu Lebih Mengenai Jadi Seperti Contoh Bahasa Tubuh Itu Jauh Lebih Baik Daripada Bahasa Kata-kata Terus Lebih Baik Anak Dilus Ini Dari Satu jam Oke Mudah-mudahan Ya Gwene Dapet Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Eka Bagaimana Peran Ayah Bagi Anak Perempuan Bagaimana Caranya Mengoptimalkan Peran Ayah Dalam Long Distance Marriage Ayahnya Bekerja Di Luar Daerah Itu Jangan Sampai Nanti Kalau Dia Pulang Dia Panggilnya Om Ini Pengalaman Pak Di Bio Soalnya Ayo Cerita Pak Silah Saya Pengalaman Dulu Kalau Dulu Kan Tidak Seperti Sekarang Saya Sekolah Amerika Saya Pulang Anak Saya Sudah Sekitar Dua Tahun Jadi Pendekatan Saya Kepada Anak Itu Susah Sekali Karena Bonding Itu Kan Harus Dari Kecil Seharusnya Sehingga Kalau Sudah Anak Kepercayaan Anak Itu Sampai Dua Tahun Itu Paling Penting Untuk Melakukan Bonding Nah Saya Terlambat Bondingnya Terhadap Anak Yang Pertama Jadi Bondingnya Lebih Susah Jadi Takut Sekali Lihat saya Karena Tidak Pernah Lihat Ini Jadi Kita Tidak Bisa Memaksakan Untuk Mendekat Kalau Sekarang Ini Sudah Ada HP Yang Bagus Alat-alat Komunikasi Yang Canggih Itu Usahakan Melakukan Video Jadi Wajah Wajah Itu harus Nampak Sehingga Gestur Ayah Itu Sama Wajahnya Terlihat Supaya Jangan Anak Nanti Lupa Betul Nanti Begitu Pulang Saya Dipanggil Up Bener Itu Sakit Juga Kalau Kita Mendekati Ibunya Nangis Itu Karena Dianggap Orang Asing Jadi Lama Saya Melakukan Pendekatan Saya Lakukan Pendekatan Pelan-pelan Tidak Bisa Langsung Masuk Kemudian Saya Selalu Ajar Jalan-jalan Meskipun Ada Mobil Saya Naik Metrum Supaya Dia Mengenal Juga Dunia Dunia Lain Supaya Lebih Dekat Aja Supaya Saya Bisa Megangin Dia Supaya Seperti Itu Jadi Melakukan Bonding Jadi Tadi Karena Long Distance Marriage Jangan Lupa Melakukan Masuk Video Usahakan Kalau Bisa Tiap Hari Lebih Bagus Walaupun Sebentar Supaya Dia Merasa Itu Ya Biar Terjawab Pertanyaan Yang Lain Ini Banyak Yang Bertanya Jadi Mungkin Sarannya Adalah Nanti Suami-suaminya Suruh Nonton Seri Ini Nonton Kalau Nggak Nonton Kasih Sapulidi Lagi Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Buratno Selamat Pagi Pak Dibio Ijin Bertanya Apakah Seorang Anak Yang Kehilangan Figur Ayah Dari Balita Akan Berpengaruh Di Dalam Memilih Pasangan Jadi Nanti Memilih Pasangannya Seperti Apa Kalau Andai Anak Itu Nggak Punya Figur Ayah Ya Memang Ini Banyak Ahli Juga Nanti Kak Yanti Juga Ahli Karena Gini Itu Dominasi Itu Kan Akhirnya Kepada Ibunya Kalau Ibunya Mendominasi Dan Sebagainya Asal Jangan Sampai Yang Sering Dikatakan Itu Selalu Terlalu Mengidoli Mengidol Men Idolakan Seperti Ibunya Kalau Misalnya Anak Laki-laki Mengidolikan Sekali Dia Kalau Mencari Pasangan Itu Harus Mirip Apa-apa Seperti Ibunya Kalau Nanti Anak Perempuan Dia Takut Trauma Nanti Seperti Ayah Saya Yang Panu Dan Sebagainya Itu Juga Ada Hal Yang Seperti Ini Ini Juga Bisa Mempengaruhi Kecuali Nanti Di Dalam Melakukan Pengasuhan Itu Ibunya Atau Apa Itu Bisa Memberikan Hal Hal Yang Positif Untuk Supaya Anak Itu Tidak Mempunyai Perasaan Seperti Itu Jadi Kira-kira Itu Terima kasih Banyak Bu Retno Mungkin Saya Bisa Share Sedikit Saya Adalah Seorang Anak Yang Dari Tiga Bulan Dari Saya Bayi Papa Saya Sudah Meninggal Jadi Saya Sama Sekali Tidak Punya Bayangan Bagaimana Punya Seorang Ayah Dan Saya Tidak Bisa Punya Kelekatan Dengan Apa Ya Kalau Orang Tidak Ada Ayah Saya Bisa Sedih Tidak Sama Sekali Tidak Karena Betul Mama Saya Menjalankan Perannya Sangat Luar Biasa Sekali Jadi Bagaimana Tergantung Kita Jadi Seorang Ibu Dan Akhirnya Ketika Saya Memilih Pasangan Saya Justru Melihat Dari Keadaan Yang Ada Di Sekitar Ketika Di Sekitar Saya Banyak Sekali Kekerasan Nah Disitu Saya Belajar Mungkin Bahwa Saya Nanti Nggak Mau Nikah Dengan Orang Satu Daerah Jadi Itu Banyak Sekali Sebenarnya Yang Bisa Kita Arahkan Kepada Anak-anak Kita Yang penting Depend bagaimana Ibu Kalau Ibu Berperan Saya Tidak Ingin Menyusahkan Ibu Saya Saya Ingin Membahagiakan Ibu Saya Maka Saya Akan Cari Pasangan Yang Sebaik-baiknya Supaya Dia Bisa Mendukung Saya Dalam Membahagiakan Ibu Saya Jadi Ini Bagus Banget Oke Ini Pak Yohanes Mohon Ijin Bertanya Pak Dibio Dua Anak Yang Satu Ibu Kandung Yang Satunya Ayah Kandung Ini Maksudnya Gimana Dua Anak Yang Satu Ibu Kandung Satu Ayah Kandung Jadi Kayaknya Mereka Masing-masing Bawa Anak Kali Yang Menurut Seperti Itu Namun Karakter Ayah Sangat Negatif Negatif Sekali Khususnya Perilaku Kekerasan Dan Pergauluan Namun Dari Kedua Anak Di Masa Depannya Itu Satu Anak Ikut Perilaku Ayahnya Dan Satu Anak Sangat Bagus Dan Berhasil Bagaimana Menurut Pendapat Pak Dibio Terima Kasih Salam Satu Jiwa Ya Ini Memang Reportnya Kenapa Istrinya Mau Bersama Dengan Laki Itu Pasti Itu Sambungan Laki Sambungan Kenapa Mesti Begini Yang Melakukan Yang Sering Melakukan Tindak Kekerasan Itu Contoh Tidak Baik Jadi Artinya Harusnya Yang Perempuan Itu Menyampaikan Rule 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 Atau Raturan Di Dalam Kita Melakukan Pengasuhan Terhadap Anak Jadi Pengasuhan Terhadap Anak Itu Ada Aturannya Itu Harusnya Ibunya Juga Memberikan Peraturan Itu Disampaikan Kepada Laki-lakinya Tadi Apalagi Kalau Laki-laki Sambung Ini Banyak Kasus-kasus Walaupun Bagaimana Mencintai Istrinya Itu Tidak Dia Bisa Tidak Sepenuhnya Terhadap Anak Dari Istrinya Itu Ini Sering Terjadi Seperti Itu Jadi Cintanya Itu Kepada Istrinya Saja Tapi Bukan Kepada Anak Yang Dibawa Istri Nah Itu Saratnya Harusnya Kalau Ingin Mendapat Pasangan Lagi Dia Itu Harus Mencintai Seutuhnya Ya Istrinya Ya Anaknya Kemudian Melakukan Pendidikan Itu Ya Juga Harus Sebaik Apa Yang Sudah Di Karena Ini Kan Harus Ada Pengasuhan Bersama Dan Memang Ini Sehingga Tadi Saya Kira Pengasuhan Yang Dilakukan Dengan Kasih Sayang Itulah Akhirnya Yang Berhasil Anaknya Yang Berhasil Tadi Yang Lebih Diberikan Kasih Sayang Dari Ibunya Tidak Mendapat Kekerasan Dari Ayahnya Itu Karena Itulah Pengasuhan Kasih Sayang Itu Positif Parenting Kalau Sekarang Bahasanya Disebut Positif Parenting Itu Jauh Lebih Bermakna Dan Lebih Bagus Daripada Parenting Yang Lagi Ada Sedikit Tambah Pertanyaan Lagi Dari Bu Ani Peran Ayah Yang Paling Penting Untuk Tumbuh Kembang Anak Itu Usia Berapa Ya Bagaimana Peran Ayah Yang Paling Penting Untuk Tumbuh Kembang Anak Itu Usia Berapa Sebetulnya Semakin Dini Semakin Bagus Semakin Dini Semakin Bagus Karena Seperti tadi Dikatakan Menimbulkan Trust Itu Ternyata Itu Pengaruh Umurnya Itu Sebetulnya Paling Kuat Itu Sampai Tiga Tahunan Itu Adalah Trust Yang Paling Bagus Diberikan Kepada Anak Jadi Sebetulnya Kalau Dalam Perut Itu Diajarkan Ayah Ikut Melus 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 Ibunya Gitu Ya Apalagi Ada Maksud Karena Itu Sudah Ada Jiwa Sudah Ada Perkembangan Emosional Yang Dian Makanya Kan Ibu Kalau Hamil Dilarang Kalau Bisa Jangan Stress Ini Apalagi Perkembangan Otak Di Sana Bagus Apalagi Apalagi Ibunya Selalu Lapor Lapor Lihat Bapakmu Kasih Deposito 10 Juta Kayak Gitu Terus Enak Ini Ada Kak Ferry Kesan Ayah Indonesia Ini Kaku Dan Dingin Terhadap Keluarga Mungkin Sudah Sudah Prak Kondisi Sejak Jaman Dulu Dan Sisi Budaya Timur Dimana Seorang Ayah Harus Kuat Nggak Boleh Nangis Nggak Boleh Cengeng Dan Lain Lain Sehingga Ayah Tidak Bisa Mengekspresikan Rasa Cinta Dan Sayang Kesannya Seperti Gengsi Betulkah Hal Seperti Ini Menurut Pak Dibio Ya Ini Begini Jadi Sekali Lagi Ayah Ini Faktor Yang Penting Jadi Ayah Juga Semua Punya Emosi Punya Perasaan Jadi Kalau Dia Pengen Menangis Dengarkan Saja Menangis Tidak Ada Masalah Jadi Artinya Seseorang Dilarang Menangis Kalau Menangis Nangis Saja Ya kan Nangis Daripada Kita Tetapi Kan Tidak Perlu Terlalu Berlebihan Artinya Semua Perasaan Itu Harus Bisa Ditampung Oleh Kita Bukan Ada Ibunya Tapi Ayahnya Jadi Kalau Seseorang Mengadukan Kepada Ayahnya Sambil Menangis Berikan Rasa Empati Kita Jadi Kita Sampai Menubahkan Perasaannya Dengan Ayah Menambung Kemudian Baru Memberitahu Solusinya Dengan Kasih Sayang Bukan Pak Dibio Ini Pertanyaannya Bu Ferry Itu Kayak Gini Maksudnya Kalau Laki Laki Itu Laki Laki Itu Apa Ya Jadi Maksudnya Karena Di Menimbulkan Sosok Yang Begitu Apakah Apakah Itu yang Membuat Laki-laki Itu Akhirnya Agak Sulit Sekali Berperan Ketika Dia Menjadi Ayah Untuk Lebih Dekat Dengan Anaknya Ini Pertanyaannya Bu Ferry Tadi Karena Tadi Disebut Lekak Ferry Ada Seperti Budaya Timur Ada Gengsi Kalau Ikut Mengasuh Ingat Mengasuh Itu Jangan Disamakan Bahwa Dia Turun Derajatnya Seorang Ayah Mengasuh Itu Tidak Turun Derajatnya Jadi Dia Pasti Tetap Dihormati Sebagai Ayah Semua Akan Menempatkan Dia Sebagai Ayah Jadi Kalau Ayah Mengasuh Itu Berarti Ayah Kurang Kurang Gengsi Atau Kurang Apa Gitu Gak Ada Jadi Gak Ada Jadi Ini Sekali Lagi Supaya Disadarkan Kepada Ayah Bahwa Pengasuhan Bersama Ini Adalah Yang Paling Baik Bagi Anak Kita Jangan Ada Gengsi Jangan Ada Ini Walaupun Mau Menunjukkan Dia Tidak Pernah Nangis Ayah Kelihatan Garang Gak Apa Tapi Kepada Anaknya Tunjukkan Kasih Sayangnya Bukan Terima kasih Banyak Pak Dibio Kayaknya Mungkin Tambahin Sedikit Kak Ferry Saya Merasakan Kultur Adek Istiadat Ataupun Tradisi Setiap Mungkin Suku Berbeda Beda Kalau Misalnya Orang Tionghoa Senioritasnya Luar Biasa Sekali Akhirnya Relation Dengan Ayah Memang Agak Berjarak Karena Senioritas Tapi Ini Agak Berbeda Juga Antara Misalnya Orang Dari Kalimantan Sama Yang Dari Jawa Kalau Keluarga Suami Saya Ini Dari Jawa Itu Mereka Itu Bisa Tiduran Di Pahanya Sementara Kalau Kami Yang Di Kalimantan Boroboro Kalau Bapak Datang Betul Bapak Ada Di rumah Kalau Tidak Saya Datang Jadi Itu Ada Pengaruh Ini Karena Waktunya Juga Jadi Kita Tidak Bisa Menjawab Semua Pertanyaan Saya Berharap Nanti Kita Bisa Lanjut Lagi Diskusinya Di dalam Grup Belajar Parenting Silahkan Jadi Pak Siapkan Waktu Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaannya Nanti Di dalam Grup Oke Terima kasih Banyak Pak Dibio Saya Terima kasih Banyak Yang Aktif Karena Kehadiran Pak Dibio Sekali Lagi Kita Budaya Timur Yang Sangat Menghargai Senioritas Jadi Saya Yakin Sekali Saya Yakin Mungkin Kak Lovely Sama Kak Yanti Juga Sama Bahwa Kegelisahan Kami Terhadap Parenting Ini Tentunya Tidak Akan Bisa Menjadi Sebuah Kenyataan Kalau Tidak Disupport Oleh Bapak Bapak Seperti Pak Dibio Pak Irwan Dan Pak Bagus Ini Sudah Tiga Bapak Bapak Senior Yang Selalu Setia Bersama Kami Mudah Mudahan Terus Bawa Jadi Sekali Lagi Saya Rasa Saya Akan Realisasikan Sapu Bidinya Oke Terima Kasih Banyak Pak Dibio Dan Buat Semua Bapak Bapak Yang Hadir Hari Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Mudah Mudahan Ini Adalah Titik Balik Dari Bapak Bapak Yang Hadir Hari Ini Dan Lakukanlah Pola Asu Yang Baik Buat Anak Di Rumah Sekali Lagi Terima Kasih Selamat Hari Kartini Saya Rasanya Ini Tidak Akan Apa Ya Tidak Akan Sempurna Kalau Tidak Dilengkapi Oleh Kak Yanti T Yanti Silahkan Oke Terima Kasih Cik Meli Pak Dibio Aduh Memang Menjadi Ayah Ini Sesuatu Yang Dirindukan Banyak Anak Bukan Hanya Anak Perempuan Ternyata Anak Laki Laki Juga Banyak Yang Merasa Kehilangan Ayahnya Ketika Kami Mem Apa Ya Anak Pang Muslim Dan Anak Anak Yang Ikut Geng Motor Waktu Itu Di Metro TV Hampir Semuanya Lebih Dari 95% Mengaku Tidak Pernah Lihat Ayahnya Masih Mencari Dimana Ayahnya Jadi Memang Kerinduan Keinginan Untuk Mencari Sosok Ayah Yang Sebenarnya Ini Jangan Sampai Kemudian Terulang Jangan Sampai Ada Generasi Baru Yang Tadi Yatim Sebelum Waktunya Untuk Itu Kami Di Perkumpulan Keluarga Pendidikan Tahun Lalu Meluncurkan Gerakan Main Di Rumah Sedunia Dari Hari Ayah Ke Hari Ibu Jadi Mulai Dengan Main Dulu Dengan Ayah Yang Ngajak Main Anaknya Karena Tadi Kan Salah Satu Fungsi Ayah Itu Adalah Untuk Memberikan Stimulasi Melalui Permainan Ayo Kalau Yang Pernah Melakukan Permainan Apapun Dengan Anaknya Kultur Parenting Sehingga Bisa Disebar Luaskan Dan Dilihat Dicontoh Ditiru Kalau Perlu Para Ayah Di Seluruh Dunia Karena Di Youtube Jadi Ini Baru Bulan April Tapi Kita Sudah Menyiapkan Di Akhir Tahun Nanti Kita Akan Lebih Semarakan Lagi Gerakan Main Di Rumah Ayah Ayo Jangan Hanya Main Di Luar Rumah Saatnya Sekarang Main Di Rumah Bersama Anak Adir Para Ayah Tidak Perlu Dicari Lagi Tidak Perlu Dirindukan Dengan Lagu Sendak Senduk Begitu Terima Kasih Silahkan Kakak Lokli Juru Kunci Tutup Lagi Cuman Bagian Buka Nutup Terima Kasih Pak Dibio Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Menarik Saya Rasa Kenapa Pak Dibio Selalu Menyebut Kama Saya Karena Diantara Kami Bertiga Saya Yang Ibu Tunggal Jadi Jangan Usah Ini Cik Meli Karena Memang Dari Bertiga Saya Yang Jelas Tidak Sosok Ayah Makanya Pak Dibio Selalu Meralat Untuk Saya Tadi Ada Pertanyaan Kapan Mulainya Memang Benar Sedini Mungkin Tapi Saya Pernah Membaca Buku Bahwa Peran Ayah Tidak Bisa Lagi Ditawar Pada Saat Anak Masuk Usia 10-11 Tahun Nah Itu Tidak Bisa Lagi Tawar Harus Hadir Kalau Masih Bayi Ini Masih Banyak Alasan Tapi Tapi Umur 10-11 Tahun Menurut Buku Tersebut Ayah Itu Wajib Wajib Ain Hadir Dalam Kedupan Anaknya Terutama Bukan Terutama Terutama Anak Laki-laki Kalau Menurut Buku Itu Terutama Anak Laki-laki Karena Anak Anak Laki-laki Perlu Belajar Pola Berpikir Laki-laki Itu yang selalu Saya Katakan Karena Walaupun Saya Ibu Yang Melakukan Semuanya Namun Tetap Pola Pikir Saya Dalam Pola Pikir Perempuan Sehingga Saya Perlu Teman-teman Laki-laki Supaya Anak Saya Melihat Bagaimana Laki-laki Mengambil Keputusan Langkah Berpikirnya Saya Tidak Mengatakan Saya Lebih Rendah Tapi Memang Pola Berpikirnya Bentuk Otaknya Beda Pak Bagus Jadi Cara Otak Bekerjanya Berbeda Outputnya Sama Tapi Prosesnya Berbeda Anak Laki-laki Perlu Melihat Bagaimana Laki-laki Berproses Dan Mengeluarkan Output Tersebut Lebih Daripada Resiko Tapi Cara Berpikirnya Anak Perempuan Juga Perlu Memahami Dari Ayahnya Kenapa Supaya Dia Punya Permodelan Bagaimana Sebetulnya Laki-laki Memperlakukan Perempuan Banyak Riset Yang Mengatakan Bahwa Anak-anak Perempuan Yang Ayahnya Tidak Hadir Dia Cenderung Jadi Bucin Berat Karena Dia Mencari Sosok Laki-laki Sosok Ayahnya Atau Bahkan Dia Membiarkan Dirinya Di Abuse Di Abuse Atau Diperlakukan Buruk Karena Dia Tidak Memahami Bagaimana Sebetulnya Laki-laki Memperlakukan Perempuan Jadi Ayah itu Penting Sekali Perannya Dalam Kehidupan Anak Jadi Kalau Nanti Anak Anda Besar Anak Perempuan Ternyata Mengalami Abuse Itu Salah Satu Dosanya Dosa Ayah Karena Dia Tidak Hadir Dan Dia Tidak Menunjukkan Bagaimana Seharusnya Ayah Sama Bila Anakku Putriku Ratu Prinses Maksudnya Adalah Supaya Perempuan Ini Tahu Bahwa Dia Boleh Diperlakukan Istimewa Dia Berhak Diperlakukan Istimewa Karena Dia Dalam Makhluk Istimewa Itu Yang Benar Itu Yang Membuat Perempuan Menerima Diperlakukan Buruk Karena Dia Tidak Merasakan Bagaimana Dia Tidak Bisa Perang Bagaimana Sejatinya Ayah Seharusnya Memperlakukan Anak Dan Isinya Dengan Baik Mereka Adalah Ratu Dan Putri Di Dalam Rumah Tangga Atau Kerajaan Kecil Itu Sehingga Putri Nanti Waktu Tumbuh Dia Mencari Raja Yang Memperlakukan Ratunya Dengan Baik Jadi Hati-hati Ya Para Bapak Tidak Memperlakukan Istri Dengan Baik Itu Akan Menurun Karena Itu Yang Dipahami Oleh Anak Begitulah Cara Suami Istri Berperilaku Begitulah Cara Suami Memperlakukan Istrinya Begitulah Cara Bapak Memperlakukan Anaknya Dan Turun Temurun Gimana Motulnya Itulah Kenapa Selalu Dikatakan It takes A village To raise A child Maka Lingkungan Sekitarnya Satu Menghentikan Kekerasan Tersebut Kita Harus Menghentikan Lingkaran Kekerasan Tersebut Berani Mengintervensi Lalu Kita Memberikan Tauladan Pada Anak Tersebut Bagaimana Sebaiknya Berilaku Laki-laki Kepada Perempuan Jadi Laki-laki Kepada Perempuan Tidak Hanya Tersembunyi Di dalam Rumah Tapi Di luar Pun Itu Harus Ditunjukkan Karena Itu Yang Menjadi Toladan Bagi Anak Dengan Demikian Tidak Masalah Meskipun Saya Ibu Tunggal Karena Saya Tidak Memilih Menjadi Ibu Tunggal Saya Memilih Tapi Saya Tidak Memimpikan Menjadi Ibu Tunggal Jelas Ini adalah Kondisi Yang Harus Saya Alami Tapi Itu Tidak Anak Laki-laki Paham Perannya Perempuan Paham Perannya Bagaimana Dengan Bapaknya Itulah Kenapa Pak Tadi Yang Dari Menado Siapa Pak Yohanes Itulah Kenapa Kami Mengadakan Kultur Parenting Kultur Parenting Tidak Bergender Tidak Bergender Makanya Tadi Saya Sebutkan Ayo Bikin Parenting Untuk Ayah Karena Saya Tidak Mau Mengikuti Apa Yang Disebutkan Orang Karena Parenting Tidak Ayah Dan Ibu Dan Peranan Itu Tidak Bergender Menurut Saya Jadi Saya Tidak Membuat Ibu Parenting Untuk Ibu Parenting Untuk Ayah Itu Menurut Saya Sudah Bergender Itulah Kenapa Saya Tidak Mengalami Ketimpangan Karena Saya Tidak Melihat Bahwa Saya Timpang Saat Ini Peran Saya Ambil Alih Semua Jadi Pak Yohanes Silahkan Kontak Ke Saya Silahkan Ikut Ke Whatsapp Group Supaya Saya Bisa Bagikan Link Dan Sekali Lagi Saya Ajak Teman-teman Untuk Mengundang Jaringannya Dan Boleh Menambahkan Namanya Di bawahnya Jadi Biasanya Saya Tulis Lovely Be Yanti Kerlib Melik Tambahkan Di bawahnya Nama Anda Undang Teman-teman Anda Tidak Ada masalah Ya Di atas Juga Boleh Di atas Juga Boleh Masukkan Dalam Yang Masukkan Silahkan Silahkan Cuma Kami Bertiga Yang Berkomitmen Selalu Ada Di tiap Acara Tapi Anda Ini Adalah Milik Kita Semua Makanya Pak Bagus Kelihakannya Sudah Senyum Pak Bagus Selalu Hadir Memani Saya Dibetulin Dulu Bukan Ibu Tunggal Ibu Kepala Keluarga Tunggal Ini Tapi Tempun Bukan Permanen Amin Sebelumnya Apa itu Ditangkap Jadi Haru Dimulai Dari AC ASO ASA Iya Itu Kalau Memisahkan AC ASO AC ASA Gitu Jadi Tadi Kasih sayang Dulu Di atas Baru Gisi Kemudian Stimulasi Asih ASA Nih Bu 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 Tidak Membenci Ayahnya Karena Kami Sudah Berpisah Nomor Satu Kita Tidak Boleh Membenci Ayahnya Kita Dulu Biasanya Mamanya Udah Sebel Banget Kan Kita Cerahkan Kita Dulu Mesti Pulih Makanya Saya Membuat Bukan Saya Maka Kami Membentuk Operat Operat Obrolan Perempuan Tangguh Tempat Perempuan Memulihkan Dirinya Kalau Perempuan Tidak Pulih Sulit Hidup Ini Sengsara Hidup Laki-laki Juga Kan Kalau Perempuannya Kesakitan Kalau Masih Trauma Sama Laki-laki Terima kasih Banyak Kita Mau foto Dulu Foto Dulu Saya Mau Pergi Cimeli Cimeli Itu Dokter Bagus Sudah Ketularan Kamu Jadi Dia Lebih Ingat Untuk Foto Daripada Aku Ini Dokter Siapa Dari Oppo Reno Tiga Suk Yuk Kita Foto Ini Dokter Ini Reno Tiga Suk Ini Pak Siapa Ya Udah Foto Aja Dosa Tanya Dokter Ayo Buka Kameranya Ada Yang Marah Itu Ada Noah Coba Nyanyi Dulu Noah Eh Ada Pak Didi Seneng Sekali Pak Supar Manto Udah Pindah Lokasi Eh Kayak Bapak Ketakutan Apaku Aku Tanya Dia Lift Siapa Pak Dokter Siapa Aku Pikir Lift Kalau Ditanya Saya Foto Dulu Pak Yaya Pak Bagus Pak Bagus Itu Yang Saya Tulis Tiga Itu Itu Karena Tagline Juni Seb Selamat Bagi Pak Didi Ini banyak Bapak Bapak Jangan Jangan Diundang Pak Dipyo Pak Dipyo Berarti Bantuin Tiap Senin Rabu Jumat Bagiin Ke Link Pak Dipyo Hari ini Banyak Tiap Hari Bagikan Pak Dipyo Saya Bagi Hari Jumat Kita Bicara Deseleksia Hari Jumat Satu Dua Bu Ira Ayo Bu Ira Itu Ada Banyak Kali Bapak Kursi Pak Haryan Pak Riki Wibowo Banyak Bapak Kita Jangan Mengisi Ini dulu ya Saya foto dulu ya Satu Dua Saya Kalau yang Nggak Mau On Kamera Itu Kalau Saya Ngajar Yang Nggak On Itu Saya Tanya Yang Kameranya Tidak On Itu Akhirnya On Semua Ini Yang Nggak Mau On Kameranya Saya Kasih Pertanyaan Sudah Menjelaskan Dulu On Semua Kata Siapa Kalau Kata Profesor Yang Nggak On Itu Mungkin Saya Ikut Itu Mungkin Pulsanya Tinggal Sedikit Ayo KAMS Oficial Ibu Ngatining Wah Hari Ini Banyak Banyak Dari Kesehatan Pas Ini Kerjanya Dokter Ferry Bu Ngatining Bu Karima Kaki Kiki Yuk Buka Kem Yuk Nah Karima Karima Nama Saya Rima Berasanya Manggil Diri Sendiri Karima Nama Saya Rima Minta Maaf Ini Ada Bung Sesanti Halo Bung Sesanti Eh Terima Lagi Pak Oh Oke Oh Iya Lovely Kak Yanti Yuk Saya Kayaknya Kehilangan Banget Sama Pendeta Adi Padahal Sejak Itu Saya Rasa Mungkin Dia Juga Kena Bencana Gitu Kenapa Kita Bikirin Sesuatu Untuk Support Dia Bisa Dikomunikasi Sudah Kenapa Enggak Dikasih Tahu Sudah Dibagikan 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 Oh Saya Enggak Tahu Ya Sudah Maksudnya Bisa Komunikasi Sama Beliau Beliau Ada Berkisah Saya Tanya Berkali-kali Sama Lovely Ada Di Grup Dia W Terus Cuma Memang Dia Tidak Bisa Zoom Karena Masuk Udah 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 Terima kasih Terima kasih Kita Kau Sampai Lidia Terima kasih Terima kasih Disleksia Disleksia Kadar Dari Sampai Merauke Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak Kita punya Penggerak Kultur Parenting Ada 70 Kayaknya yang Setia hadir Dikasih Pin khusus Penggerak Kultur Parenting Boleh Ada beberapa Yang aku tahu Aku hafal Selalu Namanya PKP 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 Iya bener Penggerak Kultur Parenting Nanti cari Tingkatan yang Bagus Biasa nanti Tata muncul Nanti Kata-kata Akronim yang Bagus Oke Saya tutup ya Terima kasih Pak Dipo Pak Dipo Saya lunggu Powerpointnya Bisa dibagikan Iya Terima kasih Selamat pagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam